Selamat sore dan selamat bergabung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih media official dan selamat sore, salam sejahtera Untuk rekan-rekan jurnalis dimanapun berada Pertama kami ucapkan selamat untuk Bayangkara Yang hari ini sudah memenangkan pertandingan menghadapi kami Kemudian jalannya pertandingan Sebetulnya kami tadi juga tidak banyak membuat kesalahan Tapi ada sedikit terpancing beberapa situasi yang terjadi Karena memang mereka punya ruang, mereka punya space di belakang Yang itu dimaksimalkan dan beberapa momen itu yang mereka manfaatkan Satu kesalahan kemudian kita fatal Tapi setelah itu kita mulai bisa Terutama di bawah kedua kita mulai bisa membangun Suasana yang lebih bagus dengan pemain lebih dingin bermain Tidak terpengaruh dengan permainan cepat lawan Dan kita mulai bisa menguasai kondisi atau situasi Tapi terlambat bahwa lawan sampai dengan menit terakhir Mampu mempertahankan permainan mereka Dan menjaga hasil yang mereka capai di bawah pertama Oke, terima kasih Selanjutnya dari pemain Kok mati? Nggak, nyala itu TV-nya aja Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, dari Yasir Masih banyak pertanyaan ke depan Kita harus bergena Dan juga kita harus bakal Masih banyak pertanyaan di depan yang harus kita hadapi Oke, terima kasih Mas Bayu Selanjutnya ini ada pertanyaan Dari teman-teman media Yang sudah masuk di kolom Ini untuk Coach RD Dalam kondisi tersinggal Apa pertimbangannya menurunkan sejumlah pemain muda Seperti Kefi, Ronaldo, dan juga Samuel Ini dari Syakit Silahkan Coach Ya, yang pertama tentu Kita menyiapkan mereka dalam beberapa sesi latihan yang sudah kita lakukan Dengan kondisi tadi kita melihat bahwa Ada penurunan kondisi fisik yang sangat drastis terjadi Terutama setelah menit ke-70 Makanya kita ambil keputusan untuk Mengganti beberapa pemain dengan tenaga yang lebih segar Dan bukar untuk membantu tim secara keseluruhan Dan kita juga melihat ada perbaikan di sana Walaupun memang beberapa momen Dilihat memang terasa kurang lebih tenang Tapi itulah sebuah risiko yang harus saya ambil Dan saya juga ucapkan terima kasih Anak-anak yang tadi saya mainkan di bawah kedua Mereka bermain dengan fight Oke Dan selanjutnya Coach ini dari Ian Setiawan Ini untuk Coach RP kekhawatiran terhadap Ezekiel akhirnya terjadi Ini kira-kira apa penyebab kelengahan atas gol dari Tim Bayangkara? Saya rasa kita terlalu berlebihan mengkhawatirkan Ezekiel Saya sendiri tidak pernah mengkhawatirkan ya Mungkin yang terjadi tadi harusnya kita lebih wise Lebih bijak ya dengan kita positioning yang gak ada masalah Tapi itulah kadang di siapa bola ada satu kesalahan Yang membuat kita harus kalah dan ada banyak momen Untuk bisa membuat gol kita tidak bisa membuat gol Nah menyambung dari pertanyaan tadi Coach ini masih dari Ian Setiawan Ini serang kembali kurang tenang soal peluang Apakah ada ultimatum soal striker? Kita ada beberapa situasi yang kita buat Atau kita buat simulasi di dalam beberapa latihan Dan memang pilihan kita jatuh pada pilihan yang pertama tadi Dan soal apakah butuh atau tidak Tentu kita akan terus memainkan pemain yang ada saat ini Dan saya masih sangat optimis Sangat yakin dengan pemain yang ada Untuk mereka bisa lebih baik lagi Oke dan ini merupakan pertanyaan terakhir Untuk Madura United Berdasarkan pemain yang dipanggil timnas Ini terdapat nama Fahrudin Bagaimana antisipasi pertandingan ke depan tanpa Fahrudin? Ya kita sudah melihat jadwal Fahrudin Fahrudin akan bergabung besok tanggal 19 Tapi pada pertandingan tanggal 25 Saya lihat ada jadwal dia dikembalikan tanggal 23 Kalau nggak salah Jadi 25 nggak ada masalah Tapi di pertandingan kita tanggal 29 Kita nanti komunikasi lagi dengan timnas Seperti apa posisi Fahrudin Apakah bisa kembali lagi di pertandingan itu tidak Tapi untuk itu juga kita tetap akan menyiapkan alternatif pengganti Fahrudin Oke terima kasih Coach RD Terima kasih Oh sorry ada satu lagi Ini untuk bayu permainan hari ini Apakah ada karena faktor lapangan atau cuaca gitu Jadi kayak kurang maksimal Ya mungkin nggak ada ya Tapi sepahang bulan hari kita harus ke depan Kita terus lagi Bisa meraih Oke terima kasih Coach RD dan Mas Bayu Terima kasih banyak Sukses untuk pertandingan selanjutnya Untuk Madura United sehat selalu Terima kasih Terima kasih Coach Baik dan teman-teman Amedia Setelah ini kita akan masuk ke sesinya Bersama dengan saya Karaksi Tolong untuk teman-teman media Dikirinkan lebih dahulu pertanyaannya Setelah lagi untuk pertanyaan Baik teman-teman media Sekarang sudah hadir dari Bayangkar FC Sudah ada Coach Paul Dan juga sudah ada Arthur Bonai disini Dan pertama-tama selamat untuk Kemenangan dari Bayangkar FC Di pertandingan sore hari ini Langsung saja untuk Coach Bagaimana komentarnya atas pertandingan hari ini I'm very happy With the performance With all the players Who played And the players Who came on It's what I ask from them I demanded a win I also demanded A clean sheet today So overall I'm happy But also I'm expecting More goals We had Tika, Bat, Lima Go chances We need to kill Kill teams off And it's dead 1-0 So we had to work Even more harder And defending Which was very good also But overall I'm happy With the players Performance Jadi So Paul bilang bahwa Dia sangat senang Apa yang Apa yang dilakukan Dari anak-anak Karena mereka bermain Dengan apa yang Dia inginkan juga Dia ingin kita mencetak gol Dari clean sheet Semuanya dapat Cuman Sayangnya dia bilang Seharusnya kita bisa cetak gol Lebih banyak lagi Karena hanya dengan Cetak satu gol Kita harus berarti Lebih ekstra Terjadi juga Cuman secara keselungguan Secara overall Kemana anak-anak Udah bagus Dan mereka melakukan Apa yang diinginkan Oke Terima kasih Selanjutnya dari Pemainin Pertama Saya puji dan syukur Daripada Semuanya Karena bisa diberikan Kelancaran pertandingan Sore hari ini Dan terutama Kemenangan Itu pun juga Dan lepas Dari kerja keras Pada Tekan-tekan Semua Dan manajemen Di luar Untuk Tunggungan dua Semua bekerja dengan keras Sesuai dengan apa yang Kuts instruksi Dan hasilnya Seperti yang kita tahu Hari ini kita menang Tapi itu bukan satu hal Yang sangat Untuk kita Foria terus Karena kita harus mencari pertandingan Berikutnya Oke Terima kasih Dan selanjutnya Pertanyaannya ini Untuk Coach Bagaimana tanggapannya Atas kemenangan hari ini Dan jadi Penguncak Kelas main sementara Tapi Malam hari ini Di pertandingan selanjutnya Ini posisi Bisa berubah lagi Ini yang saya ingin Jadi kalau Dari saya tahu Untuk sekarang Ini yang dia inginkan Untuk sekarang Jadi Menikmati posisi Di atas Untuk sekarang Baik Dan selanjutnya Ini boleh dikonfirmasi Siapa saja Pemain bayangkara Yang ditampil Masuk tim nasional Dan apakah Akan mengganggu Jadwal bayangkara Di pekan-pekan berikutnya Jadi Apakah I find it strange The two players Yang ditampil Untuk tim nasional Bukan di dalam Lainan saya Jadi Saya terlalu Mengapa Mereka ditampil Untuk tim nasional Jadi Sebenarnya Coach Paul juga Begitu Who are they Ivan dan Adam Jadi Pemain yang dipanggil Itu adalah Ivan dan Adam Dan yang membuat Coach Paul bingung Adalah Dalam Tiga pertandingan terakhir Bisa dibilang Mereka berdua Bukanlah Pemain Starting Di dalam Tim kita Mereka juga Lagi pemulihan Jadi dia bingung Kenapa Kok dua pemain Dengan polisi Seperti itu Masih dipanggil Baik Baik Terima kasih Bayangkar FC Sekali lagi Selamat untuk Pemenangannya Dan teman-teman media Selesai sudah juga Untuk Postgres conference Beri Liga 1 2021-2022 Pertandingan Bayangkar FC Yang berhadapan Dengan Madura United Nanti kita akan Ketemu lagi Di pertandingan Antara Pasar Makassar Yang akan Berhadapan Dengan Persebayang Surabaya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Datarakatuh Terima kasih